selamat datang penonton ini saya mau menjelaskan tentang tanaman cangkok yang sudah bisa ditanam dan cangkokannya akan tumbuh seperti akar ini seperti ini akar akan tumbuh seperti akar serabut dan ini seperti ini, ini tanaman yang sudah dicangkok hasilnya hasil dari cangkokan dia akan tumbuh serabut akan tumbuh serabut seperti ini akan tumbuh seperti ini, serabut berakar untuk bisa ditanam dan untuk membedakan tanaman yang hidup atau yang mati seperti ini, ini yang hidup yang sudah berakar, bisa ditanam dan ini tanaman yang mati seperti ini seperti ini seperti ini dia tidak akan tumbuh di akarnya akarnya tidak akan tumbuh dan tidak bisa tanam jadi ya di dalam okulasi atau cangkok pasti ada yang mati dan juga ada yang hidup ini seperti ini yang ini sudah bisa ditanam mungkin akan saya ulang lagi ya guys tanaman yang cangkok yang sudah bisa ditanam seperti ini dia akan berakar dan bisa ditanam dan nanti untuk ditanam kita potong seperti ini ya guys disininya kita potong untuk tanam kita lepas dari telinya terus lasingnya kita lepas dan ditanam dan seperti ini ya guys hasilnya tanaman yang silik cangkok tumbuh yang hidup seperti ini dia akan berdaun dan ini tanaman ini pun saya mencangkok ada yang juga langsung berbuah ya guys ini ada juga langsung berbuah jadi kalau ditanam bisa langsung berbuah seperti itu oke sekian dulu guys semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe klik komentar sekian dulu dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye